Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin membuka peluang menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Riau sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, Pulau Galang sempat digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya beberapa puluh tahun silam. Wafres Maruf mengatakan, masalah Rohingya perlu diatasi bersama dengan alasan kemanusiaan. Dengan catatan, pemerintah perlu tetap menyiapkan antisipasi menghindar kemungkinan beban di masa depan. Ini kemanusiaan, karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas dengan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Kan dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nah nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah.